selamat pagi sahabat-sahabat rumah hijau dimanapun berada kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur pagi hari ini saya mau sedikit cerita oh iya bagaimana sahabat-sahabat semua semoga pagi ini menjadi pagi yang menyenangkan karena bersyukur di Cipinang Muara semalam hujan sangat deras dan itu membuat tanaman-tanaman di halaman rumah saya dan tadi di sepanjang perjalanan lari pagi tadi terasa lebih segar semoga juga membawa kesegaran yang baik dan menyenangkan di rumah Anda pagi hari ini saya mau sedikit berbagi masih dalam hal kegiatan urban farming khususnya dalam hal composting, jadi ini saya perkenalkan lagi ini adalah komposter saya komposter yang sudah menemani lebih dari 4 tahun kalau ada Mbak Wilda Yanti di sini saya mengucapkan terima kasih Mbak Wilda atas pengenalannya 4 tahun yang lalu kepada saya sungguh si komposter ini sudah berjasa sangat luar biasa gak tahu deh berapa ratus kilogram sampah yang mungkin sudah kami bisa kurangi dengan tidak menyempurkan sampah organik di sampah-sampah pemungkahan akhir jadi betul-betul sampah organik itu ada di dalam komposter ini oh ada Bang Monang selamat pagi Bang dari Batam ya Bang Bang Gunari juga waduh abang-abang saya nih saya posisi sikap-siap dulu lah jadi serasa lagi di meja kehormatan saya atau sedang lagi di ruang makan bersama semoga sehat abang-abang semua nah kembali ke soal komposter jadi saya bersyukur karena komposter ini betul-betul memberikan kami sekeluarga sebuah gaya hidup baru yang sangat menyenangkan sebetulnya karena apa sampah-sampah organik sampah-sampah bekas makanan mulai dari kulit buah tulang tulang ikan sisa nasi segala hal yang biasanya selama ini kami campurkan bareng di dalam satu kantong kresek dan itu kami buang di tempat sampah kini kami sudah tidak melakukan itu lagi selama menjelang 5 tahun terakhir ini yang kami rasakan betul adalah sebetulnya kepuasan kebahagiaan karena kami ternyata bisa ya melakukan sebuah proses pemilahan sampah dan itu betul-betul menjadi sebuah sebuah hal yang sangat menyenangkan karena apa? karena ternyata kita bisa melakukan sebuah perubahan dimulai dari keluarga kita sendiri jadi memiliki komposter seperti ini menjawab pertanyaan teman-teman misalkan mereka sudah ingin memilah sampahnya lalu pertanyaannya biasanya begini terus setelah dipilah diapain mas? apakah kemudian ketika sampahnya dipilah terus di satu kantong plastik yang organik yang satu lagi yang organik lalu dimasukkan ke tempat sampah yang sama ya sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah karena biasanya teman-teman pemulung itu masih kolanya itu ngacak-ngacak sehingga kemudian nanti sampah organik sama organik tercampur lagi dan kemudian menjadi sampah lagi di TPA dengan melakukan pemilihan sampah sahabat-sahabat semua kita sudah berkontribusi luar biasa karena 40% 40% sampah tumpukan sampah di tempat akhir itu bisa berkurang jadi betul-betul memulai memilah dan mengolah sampah dari rumah itu luar biasa oh iya ada Kak Wis juga disini selamat pagi Kak Wis nah kenapa pagi ini saya mau sharingkan karena saya baru saja panen nih teman-teman semua Bang Monang Bang Gun nah ini saya habis saja panen pupuk cair jadi kurang lebih ada 3 liter saya hari ini dapat dari pupuk cair saya jadi ini pupuk cair yang masih baru dipanen dicium sesungguhnya aromanya sudah tidak terlalu tajam jadi sepertinya proses pemilahan dan pengolahan sampah yang saya lakukan cukup berhasil sehingga gas yang dihasilkan itu sangat bisa diminimalisir jadi aromanya atau kemudian katakanan agen pembusuknya seperti belatung dan sebagainya itu betul-betul bisa sangat minim sekali jadi kalau kita melakukannya dengan benar sesungguhnya sampah itu bisa memberikan sangat banyak manfaat untuk kita bahkan bukan hanya manfaat secara ekologis namun juga manfaat secara ekonomis karena apa pupuk cair ini saya sih kasih aja ya kalau misalnya ada yang mau pupuk cair mau ngambil dari saya monggo silahkan uang dari sampah kok tapi tidak sedikit juga teman-teman yang inginnya membeli gitu jadi boleh dong saya beli pupuk cairnya dengan senang hati kenapa enggak dan dari uang itu saya bisa putar lagi untuk kebutuhan pengolahan sampah di rumah saya nah sahabat-sahabat semua ini hanya sedikit insight sedikit pencerahan dan ajakan sebetulnya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat semua yang menyimak live ini baik dari IGTV Facebook Live maupun nanti saya upload di Youtube juga Youtube channel saya wah ada Pak Cecep lengkap pagi Pak Cecep semoga sehat Pak dimanapun berada jadi sahabat-sahabat semua ini hanya sebuah inspirasi bahwa kita bisa memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita sejak dari rumah dan mulai dari rumah kita sendiri karena sesungguhnya penyumbang sampah organik atau penyumbang tumpukan sampah tersebar adalah karena tercampurnya sampah organik dan on organik di tempat sampah akhir kita karena itu sahabat-sahabat semua yuk mulai kita memilah sampah kita dari rumah dan kita mulai mengolahnya caranya bagaimana silahkan sahabat-sahabat semua bisa googling bisa cari informasinya kalau mau cari satu referensi bisa ke blog saya di rumahhijownet.blog.com atau kemudian di channel Youtube saya di channel rumahhijownet misalnya atau kemudian ya follow saja akal-akal rumah di social saya sampai hari ini saya masih sangat bersemangat untuk kemudian berbagi seputar urban farming seputar composting karena saya merasa inilah sebuah hal sederhana langkah sederhana yang bisa kita lakukan bersama untuk memujudkan lingkungan yang lebih baik karena untuk bisa fokus pada solusi khususnya dalam masa persampahan kita bisa melakukan mulai dari rumah kita sendiri demikian yang mau saya sharingkan pagi hari ini terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir yang sempat hadir dan ikut menonton ada Bang Monang Bang Gun KUIS dan Pak Cecep terima kasih banyak semoga live pagi ini bermanfaat sahabat-sahabat semua untuk mulai memilih sampah salah satu caranya bisa dengan komposter bagaimana cara mendapatkan komposter silahkan cari penyedia komposter di sekitar rumah Anda atau kalau mau saya menyediakan silahkan bisa PO dan bagaimana caranya nanti kita bisa ngobrol langsung baik mulai inbox Japri atau DM silahkan baik semoga inspirasi pagi ini bermanfaat semoga kita semua sehat dan semoga bumi kita bisa tetap terus menjadi tempat tinggal yang menyenangkan bukan hanya bagi kita namun juga bagi semua umat manusia dan tentunya anak tujuh kita sampai ketemu lagi di live facebooknya Andito bye-bye